Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel kebanggaan kita, Isokotech. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang seru. Mulai dari ketersediaan PS5 yang langka sampai tahun 2022 nanti, hingga Apple yang juga akan membuat sebuah konsol game baru. Seperti apa pembahasannya? Let's talk about it. Pertama, stock PS5 yang bakalan tetap langka sampai tahun 2022. Oke oke, kenapa sih hal ini itu bisa terjadi? Beberapa alasan yang menjadi penyebab utama kelangkaan konsol next-gen terbaru dari Sony ini, yang pertama itu keterbatasan bahan produksi. Nah, hal ini sudah diutarakan oleh babang Sony di channel The Lazy Monday tentang terbatasnya produksi semikonduktor yang merupakan bahan pokok untuk membuat sebuah komponen elektronik, termasuk di dalamnya adalah PS5. Keterbatasan produksi ini itu menyebabkan angka produksi dari PS5 tidak bisa memenuhi pasar atau memenuhi kebutuhan teman-teman semuanya yang ingin memiliki PS5 ini. Jadi, akhirnya barang menjadi langka dan kalau pun ada, karena ada beberapa permainan di distributor yang bermain harga, akhirnya harga yang ada sekarang itu lebih mahal dibandingkan dengan harga yang sudah ditentukan oleh Sony sendiri. Nah, untuk membuatnya menjadi imbang antara produksi, permintaan, dan juga distributor PS5 ke tangan teman-teman yang ingin membutuhkan atau yang mengidam-idamkan PS5 ini, Sony sendiri memerlukan waktu setidaknya sampai tahun 2022 nanti. Jadi, kalau kalian ingin punya konsol ini, sebaiknya tunggu dulu, sabar dulu sampai nanti di tahun 2022, kalau nggak mau harganya lebih mahal dari harga yang sudah ditentukan. Tapi kalau kalian punya banyak cuan, dan mungkin baru terima THR yang gede, ya monggo silahkan. Nah, sementara itu, dibalik kelangkaan PS5 ini, ada yang ambil kesempatan nih teman-teman. Si Apple, perusahaan yang dikenal dengan lambang Apple Kroaknya, tiba-tiba dan kabarnya ingin membuat sebuah konsol gaming. Jangan kaget, jangan kaget. Kayaknya si Apple ini pinter banget baca peluangnya. Ya, kabar ini itu sudah dimuat di halaman WCC F-Tech, yang mengabarkan kalau Apple akan membuat sebuah konsol menggunakan SOC baru yang menawarkan sebuah peningkatan performa dan grafik. Dan yang pasti, katanya, bakal support ray tracing. Ya, hal ini juga dikuatkan dengan kabar Qualcomm yang katanya, lagi-lagi katanya, itu mengerjakan sebuah SOC yang kebutuhannya mirip dengan kebutuhan si konsol dari Apple ini. Apakah mungkin konsol dari Apple ini akan menggunakan SOC dari Qualcomm? Ya, kita lihat saja nanti. Ya, kita tahu bahwasannya Apple sendiri, untuk SOC-nya itu sudah lumayan powerful, bahkan powerful banget kalau kita lihat di iPhone atau iPad mereka. Cuman memang SOC mereka itu bukan dibuat untuk gaming. Jadi, kemungkinan besar nantinya si konsol dari Apple ini itu akan menggunakan SOC yang baru yang mungkin bukan produksinya sendiri, bisa jadi produksi dari si Qualcomm ini. Gitu, teman-teman. Konsol dari Apple ini itu sifatnya nanti adalah Portable Hybrid Console. Apa itu sih Portable Hybrid Console? Jadi, sebuah konsol gaming yang itu bisa dimainkan di mana saja dan bisa main kapan saja. Tapi, selain bermain game, konsol ini itu bisa melakukan hal-hal yang lain. Misalkan untuk streaming, nonton film, dan lain sebagainya. Jadi, mirip-mirip lah dengan Switch. Awas nih untuk Nintendo. Keberadaan Switch kalian akan terancam kalau si konsol dari Apple ini bener-bener akan dikeluarkan. Bukan hanya itu saja, kabarnya Apple juga sudah bernegosiasi dengan Ubisoft untuk membuat beberapa game eksklusif yang nantinya hanya bisa dimainkan pada konsol Apple ini. Jadi, kabar-kabar yang dimuat tadi itu sudah menguatkan bahwasannya Apple akan bermain di konsol gaming. Ini kabar gembira untuk teman-teman para fanboy Apple pasti berteriak. Tuh, lihat sekarang produk-produk Apple kebanggaan kita sudah bisa tuh main game-game berat. Ya, kita tunggu saja dan kita lihat persaingan para raksasa produsen barang-barang elektronik ini. Kita sebagai konsumen itu harus terdas memilih dan memilah membeli yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Oke, itu tadi berita terbaru dari dunia perkonsolan, bukan perkonsolannya, tapi alat gaming lah ya, alat gaming. Silahkan berpendapat di kolom komentar, diskusi yang sehat di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, see you, bye-bye dan salam game tag. Sub indo by broth3rmax